Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini? Zizi, ada informasi apa video kali ini? Ya Rika, pertempatan pada tanggal 19 Desember 2017 kemarin Ada yang merayakan hari jadinya nih Wah, hari jadi siapa tuh? Bukan hari jadi siapa-siapa kok Melainkan hari jadinya Kabupaten Kepulauan Meranti Benar, hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti yang ke-9 Berikan informasinya untuk anda Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau Dengan ibu kotanya adalah Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari gugusan pulau-pulau Yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, dan Pulau Burung Kabupaten Kepulauan Meranti Adapun nama Meranti diambil dari nama-nama pulau Yaitu Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi Welcome to Selat Panjang Fantastic Hands Require Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya alam Baik sektor migas maupun non-migas Di sektor migas berupa minyak bumi dan gas alam yang terdapat di daerah kawasan Pulau Padang Sedangkan dari sektor tambang timah berada di Pulau Topang Selain itu, dari sektor perkebunan berupa perkebunan sagu, kelapa, karet, dan kopi Mayoritas penduduk kabupaten Kepulauan Meranti ialah berkebun, melayan, dan berdagang Selalu membuat kagum bagi mereka yang datang Kuatkan solidaritas untuk kota kita Yang cuma satu dan tiada duanya Welcome to Selat Panjang Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-9 Berbagai acara dilaksanakan seperti Perlombaan tarian Melayu, langgam Melayu, fashion show baju Melayu, dan lain-lain Berbagai masakan olahan sagu juga ikut dilombakan Tak hanya itu, permainan tradisional seperti gasing juga ikut diperlombakan Jadi sih, astal dari nama Kabupaten Kepulauan Meranti itu diambil dari nama pulau-pulau terbesar di Kabupaten Meranti Ya, merbau, rangsang, dan tebing tinggi Benar, Kabupaten Kepulauan Meranti terkenal dengan istilah kota selu terbesar dan terbanyak di dunia Ya, kemarin pada tanggal 31 Oktober 2017, Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil mendapatkan penghargaan dari International Award 2017 yang disenggarakan di Jakarta Berikut informasinya Ada satu daerah di Tanah Sumatera, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Yang sukses melakukan pengolahan serta penghasil sumber bahan makanan pokok alternatif yakni sagu Dan kini, Kabupaten Meranti disebut sebagai penghasil sagu terbesar di dunia Di dunia ya? Di dunia Tidak hanya di Indonesia, luar biasa Atas prestasi tersebut dengan bangga Indonesia Awards memberikan apresiasi ketahanan pangan melalui peningkatan produksi tanaman sagu Kepada Kepada Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Kepada Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Taralandes Haji Irwan MSI Kami silakan naik ke atas panggung untuk mendengar anugerah Terima kasih Alhamdulillah Tentu kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT Dan menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada MNC Group melalui INEWS Yang pada malam hari ini menyelenggarakan metamorokosa memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang mempunyai inovasi di Indonesia Sagu sebagai salah satu komoditas unggulan Yang selama ini dianggap merupakan komoditas pertanian yang marginal Namun kami melihat bahwa Tuhan menciptakan tanah dengan jumlah yang terbatas dan tidak mungkin bertambah Sedangkan manusia jumlahnya semakin hari semakin bertambah Sehingga kami meyakini suatu saat nanti Indonesia butuh pangan alternatif yang memang berasal dari tanah Indonesia asli Oleh karenanya kami di Kabupaten Kepulauan Meranti Menjadari betapa pentingnya menyangga ketanahan pangan Indonesia di masa depan Dengan melakukan budidaya pertanian sagu dan mengolah sagu dengan kualitas yang sangat baik saat ini Dan itu semua kami persembahkan untuk Indonesia di masa depan Terima kasih penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kepulauan Meranti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa harapan atau tanggapan Bapak untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita cintai ini? Terima kasih ya Pada kesempatan ini Terima kasih kepada adik Pada tim dari SMK Kabupaten Meranti Kepulauan Meranti Dalam rangka hari jadi ke sembilan ini Dapat mengadakan interaksi antara pemerintah dengan pihak sekolah Dan kami dalam kesempatan ini Pada hari jadi yang ke sembilan ini kami berharap sangat Kiranya Kabupaten Meranti bisa lebih berbenah diri Bisa berpacu dalam meningkatkan pembangunan yang berada di Kepulauan Meranti Khususnya Kepulauan Meranti Sehingga program-program yang dirasakan oleh pemerintah Benar-benar dapat dirasakan menempatnya oleh masyarakat Kecamatan Merbau Maupun Kecamatan Kepulauan Meranti pada umumnya Apa pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Khususnya di Kecamatan Merbau? Harapan saya khusus untuk Kecamatan Merbau ini Mengingat Kecamatan Merbau setiap tahun Jika musim panas jadi kebakaran hutan dan lahan Itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sempat Kami sangat mengharapkan kepada masyarakat Kiranya kita membuka lahan Jangan sampai membakar lahan dan hutan sembarangan Kedua, mengingat juga Kecamatan Merbau ini berhadapan langsung Dengan Selat Melaka Di mana setiap tahun kita merasakan dampak tersebut Dengan terkikisnya pantai kita sangat besar Kami berharap dan bertekad ke depan kita akan memprogramkan Sebuah kegiatan dan mengimbau Kecamatan Merbau untuk bisa menanam Manggrove, minimal satu orang satu mangrove Untuk ditanam kembali di pantai-pantai kita yang ada sekarang ini Kemudian kita berterima kasih Kepada pemerintah Pinsiriau yang telah membangun Penahan ombak di pantai kita ini Sehingga bisa menahan Masuknya gelombang yang besar Dan mengikis pantai kita Kemudian kami sangat berharap Dengan pembangunan ini Kita dapat memanfaatkannya Dengan baik sebagai tempat rekreasi Dan diharapkan kepada pemuda-pemudi Tidak menyalahgunakan tempat ini Mungkin itu dapat kami sampaikan Maka dalam kesadaran ini Pertama perintah Pertama Merbau Seluruh staf Pertama Merbau Kami mengucapkan Selamat hari jadi Kabupaten Kepomeranti yang ke-9 Semoga Kepomeranti lebih jaya Di masa yang akan datang Saya Anissa Atika Cahyani Dari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepolauan Meranti Melaporkan Kami mewakili teman-teman Dari Persatuan Beca Ojek Terminal Selat Panjang Mengucapkan Selamat hari jadi Kabupaten Kepolauan Meranti Yang ke-9 Harapan kami Dari Persatuan Beca Ojek Terminal Selat Panjang Semoga Kabupaten kami yang tercinta ini Semakin diberkahi oleh Allah SWT Dan pembangunan semakin lancar Satu lagi harapan kami Dari Persatuan Beca Ojek Terminal Selat Panjang Kepada pemerintah daerah Agar lebih memperhatikan lagi Tiap putera daerah Yang ada pada pelabuhan ini Selanjutnya Persatuan Beca Ojek Terminal Selat Panjang ini Yaitu sebuah organisasi Yang dibentuk berdasarkan persamaan profesi Dimana para anggota kita yang tergabung Di dalam Persatuan Beca Ojek ini Adalah Anak asli putera daerah Kabupaten Kepolauan Meranti Selain bergerak di bidang transportasi Kami juga aktif di beberapa kegiatan sosial Salah satunya yaitu Kami aktif di dalam Donor darah Bagi yang membutuhkan Itulah sedikit Harapan dari kami Buat Kabupaten Kepolauan Meranti Tercinta ini Sekali lagi Selamat menyambut hari jadi Kabupaten Kepolauan Meranti Yang ke-9 Maju Jaya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa Like, Share, Comment, and Subscribe channel kami Assalamualaikum Orangahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton